Intro Database The Dood anda error, tidak bisa dibaca atau mengalami malform seperti gambar yang saya lampirkan di atas ini sebenarnya kita bisa mengatasi database The Dood yang error seperti ini penasaran bagaimana caranya? silahkan simak terus video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami The Dood merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memonitoring perangkat-perangkat jaringan kita baik perangkat switch, perangkat router, perangkat server, atau yang lainnya sehingga dengan adanya The Dood ini kita bisa melakukan pemantauan perangkat-perangkat jaringan kita lebih baik lagi pembahasan mengenai The Dood sudah kita bahas sampai 5 atau 6 part bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton dulu videonya karena di video sebelumnya tersebut ada pembahasan mengenai perangkat apa saja yang bisa kita gunakan untuk The Dood hingga bagaimana cara penggunaannya untuk linknya nanti akan kita berikan di kolom deskripsi di bawah video ini dengan mengimplementasikan The Dood ini maka terkadang kita mendapatkan sebuah permasalahan baru yaitu database The Dood ini tidak bisa diakses salah satu penyebabnya adalah storage eksternal yang kita gunakan itu sudah tidak bagus sudah tidak maksimal lagi penggunaannya untuk notifikasi error nya mungkin nanti kurang lebih seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri jika teman-teman mendapatkan notifikasi error The Dood seperti ini maka kita bisa perbaiki sebenarnya database The Dood nya bisa kita perbaiki jadi daripada anda menghapus database yang sudah ada, database yang korup kemudian anda membuat lagi konfigurasi The Dood nya maka lebih baik anda bisa lakukan repair database The Dood untuk caranya sebenarnya sangat gampang sekali mari kita akan coba lakukan repair database The Dood yang malform atau korup untuk persiapan yang bisa kita lakukan yang pertama disini kita akan buat folder Dood terlebih dahulu jadi disini kita buat folder baru misalnya namanya adalah Dood kemudian yang kedua kita pindahkan database The Dood yang error dari file list router ke dalam laptop jadi kita buka dulu folder Dood kemudian yang kedua kita pindahkan database yang error dulu dari file list router ke dalam laptop kemudian yang error adalah Dood DB ini kita drag and drop saja jadi sebenarnya ketika database The Dood ini error, malform tidak bisa digunakan jika kita pindahkan salah satu notifikasinya, nanti akan seperti ini ini adalah cannot read database jadi daripada kita menghapus, kemudian kita membuat lagi The Dood nya lebih baik kita coba lakukan perbaikan dulu kita repair dulu kalau sudah kita bisa matikan dulu The Dood nya kemudian klik 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 setelah kita membuat folder Dood, kemudian kita memindahkan database The Dood dari router ke dalam laptop maka langkah selanjutnya kita membutuhkan yang namanya SQLite3 SQLite3 ini nanti bisa teman-teman download untuk link nya kita akan cantumkan di kolom deskripsi kebetulan disini saya sudah melakukan download SQLite3 kemudian kita bisa lakukan Extract kita lakukan Extract ke dalam satu folder yang sama dengan database The Dood tadi yaitu folder Dood kita drag and drop saja seperti ini jadi di dalam folder Dood nanti akan ada 4 file ini kemudian langkah selanjutnya untuk melakukan perbaikan database The Dood maka kita akan buka CMD dengan Administrator atau sebagai Administrator cara untuk membukanya klik Windows di sini, kemudian kita bisa tekan CMD klik CMD, ketik CMD, kemudian kita bisa klik Run As Administrator ini jika sudah, maka kita bisa masuk ke dalam folder database The Dood ini di CMD caranya bagaimana? kita bisa copy disini lokasinya seperti ini klik copy, kemudian di Command Prompt-nya kita bisa ketik CD kemudian kita paste seperti ini kemudian kita enter jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam folder Dood setelah kita masuk ke dalam folder Dood DCMD maka langkah selanjutnya kita perlu melakukan export Dood database ini menjadi SQL supaya bisa kita edit caranya bagaimana? caranya kita bisa ketik perintah seperti ini silahkan teman-teman ikuti kemudian kita klik ECHO kemudian SQLite3 .db kemudian .sql kemudian enter jika sudah berhasil, maka di folder nanti akan terdapat satu file baru yaitu file .sql langkah selanjutnya kita akan coba buka file Dood.sql ini kemudian kita akan coba lakukan perbaikan jadi disini file Dood.sql ini bisa kita buka menggunakan aplikasi Text Editor Text Editor yang saya gunakan disini kebetulan adalah aplikasi Notepad++ kita akan coba buka jika sudah seperti ini, isi dari database The Dood yang korup yang malform yang tidak bisa dibuka tadi untuk melakukan perbaikan maka kita perlu melakukan copy terhadap baris yang memiliki format insert into objs values ini kita perlu melakukan copy sampai semua barisnya sampai di ujung baris seperti ini seperti ini kita copy kemudian kita buat tab baru kemudian kita bisa paste disini seperti ini kemudian kita save menggunakan nama disini saya gunakan adalah objs.sql seperti ini seperti ini jadi disini akan ada file baru yaitu objs.sql text editornya bisa kita close oke langkah selanjutnya disini kita perlu akses lagi akses lagi Winbox akses lagi Router database yang error ini tadi kan kita sudah pindahkan ke dalam folder disini kita bisa matikan atau bisa kita remove kemudian kita buat database baru database The Dood yang default karena disini sudah tidak ada database yang lama maka kita bisa aktifkan lagi The Dood kemudian kita aktifkan enable seperti ini jika sudah maka akan muncul DUT DB baru atau database DB yang baru kita bisa matikan lagi yang kita butuhkan adalah DUT DB yang baru yang masih default kemudian kita pindahkan lagi ke sini tapi sebelumnya disini database yang lama kita bisa remove kita bisa delete kemudian kita pindahkan setelah kita memindahkan database The Dood yang default maka langkah selanjutnya adalah kita bisa jalankan SQLite 3 kita buka Command Prompt yang tadi kemudian kita ketikkan Start SQLite 3 seperti ini nanti akan muncul tab baru kemudian untuk melakukan repair nya yang pertama kita perlu membuka database Dood DB ini tadi yaitu dengan perintah dengan perintah dot open dot dot db seperti ini langkah selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan terhadap database The Dood yang baru kita open ini menggunakan perintah pragma integrity cek seperti ini kemudian kita enter ok statusnya ok maka langkah selanjutnya kita harus melakukan delete objs setelah melakukan delete objs setelah melakukan delete dari database The Dood yang default ini tadi maka langkah selanjutnya kita perlu melakukan import objs yang tadi kita copy di aplikasi Notepad tadi untuk melakukan import perintahnya adalah read.objs.sql kita tunggu prosesnya sampai selesai jika sudah selesai maka kita bisa lakukan quit dengan perintah seperti ini ini adalah file The Dood yang sudah kita perbaiki yang sudah kita repair untuk pengujiannya kita akan coba menggunakan database The Dood ini apakah bisa dibuka atau tidak kita akan coba remote lagi routernya disini ada Dood DB yang lama kita bisa remove kemudian kita pindahkan Dood DB yang sudah kita perbaiki ke dalam routernya jika sudah berhasil kita bisa coba melakukan enable Dood lagi seperti ini sekarang statusnya sudah running sekarang kita akan coba melakukan remote The Dood Servernya disini saya coba buka aplikasi The Dood IP saya adalah 10.10.10.1 kemudian connect dan ini adalah database The Dood yang awalnya tadi korup yang awalnya tadi tidak bisa diakses setelah proses perbaikan maka database yang awalnya malform yang korup tadi bisa kita akses seperti ini jadi daripada kita menghapus database The Dood yang error yang korup atau yang malform maka sebelum kita coba buat create ulang maka kita bisa coba dulu repair database nya jika proses repair ini berjalan dengan lancar maka anda tidak perlu mengkonfigurasi atau membuat ulang The Dood nya jadi itu tadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki database The Dood yang error atau korup mungkin lebih banyaknya juga database The Dood ini kita backup secara berkala jadi hampir sama seperti backup berkala konfigurasi di router supaya bisa meminimalisir terhadap kehilangan database The Dood ini terimakasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik Tutorial selanjutnya